Intro BAE System Tempest, FCAS, adalah sebuah program kerjasama antar negara yang bertujuan untuk mengembangkan pesawat tempur generasi terbaru. Program kerjasama ini melibatkan Inggris, Italia, dan Sweden dan diharapkan dapat melahirkan pesawat tempur yang lebih canggih serta dapat mengatasi ancaman masa depan. Tempest, FCAS dipandang sebagai pesawat tempur masa depan yang benar-benar revolusioner dengan banyak fitur canggih seperti kemampuan baca pikiran pilot dan persenjataan yang lebih handal. Pesawat ini akan didesain agar bisa beroperasi dalam lingkungan perang modern dengan persenjataan yang lebih fleksibel dan daya jelajah yang lebih jauh. Program Tempest, FCAS telah memulai pengembangan sejak beberapa tahun lalu dan diperkirakan pesawat tempur hasil pengembangannya akan beroperasi pada tahun 2035. Pesawat ini akan menjadi pesawat tempur generasi terbaru dengan teknologi yang sangat canggih dan kemampuan superior dalam pertempuran udara. BI System Tempest, FCAS adalah proyek pesawat tempur generasi mendatang yang sedang dikembangkan oleh BI System dan Konsorsium Industri Pertahanan Eropa yang terdiri dari perusahaan-perusahaan seperti Leonardo, MBDA, dan Rolls-Royce. Berikut adalah tujuh kehebatan Tempest, FCAS. Nomor 7. Teknologi Canggih Tempest, FCAS dirancang untuk menjadi pesawat tempur yang sangat canggih secara teknologi. Pesawat ini akan dilengkapi dengan sistem avionik, sensor, dan perangkat keras terbaru seperti radar yang kuat, sistem sensor elektro-optik canggih, dan sistem komunikasi terengskripsi. Hal ini memungkinkan pesawat tersebut memiliki kemampuan pengintaian, pendeteksian, dan pemantauan yang tinggi di medan pertempuran. Nomor 6. Kecepatan dan Manufarabilitas Tempest, FCAS dirancang untuk memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan manufarabilitas yang luar biasa. Pesawat ini akan menggunakan teknologi aerodinamika canggih, sistem penggerak yang kuat, dan konstruksi ringan untuk mencapai kecepatan dan kelincahan yang tinggi di udara. Hal ini memungkinkan pesawat tersebut untuk menghindari ancaman musuh, lakukan manufar yang kompleks, dan dengan cepat mencapai target. Nomor 5. Kendali jarak jauh dan otak. Salah satu fitur utama Tempest, FCAS, adalah kemampuannya untuk melakukan operasi jarak jauh dan secara otonom. Pesawat ini akan dilengkapi dengan sistem pengendalian jarak jauh yang memungkinkan pilot untuk mengendalikan pesawat dari jarak yang aman. Selain itu, pesawat ini juga akan memiliki kemampuan untuk melakukan misi otonom, termasuk misi intelijen, pengintaian, dan serangan udara. Nomor 4. Kapasitas Serangan Multiperan Tempest, FCAS akan menjadi pesawat tempur multiperan yang sangat fleksibel. Pesawat ini akan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan udara ke udara dan serangan udara ke darat dengan menggunakan berbagai jenis senjata, seperti rudal udara ke udara dan udara ke darat. Fleksibilitas ini memungkinkan pesawat tersebut untuk melaksanakan berbagai jenis misi dalam berbagai kondisi pertempuran. Nomor 3. Keunggulan Kesiapan Masa Depan Tempest, FCAS dirancang dengan fokus pada masa depan pertempuran udara dan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang akan datang. Pesawat ini dapat ditingkatkan dan diperbarui dengan mudah untuk mengakomodasi perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, sistem otonom, dan senjata yang lebih canggih. Dengan demikian, Tempest FCAS akan memiliki keunggulan, kesiapan masa depan yang memastikan pesawat ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di medan pertempuran udara. Sebelum lanjut pada bahan bakar dan senjata, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nomor 2. Bahan Bakar Kita ketahui pesawat tempur modern umumnya menggunakan bahan bakar jet yang juga dikenal sebagai bahan bakar alftur. Bahan bakar jet biasanya terdiri dari campuran hidrokarbon seperti kerosin atau bahan bakar turbopropylene yang dirancang khusus untuk mesin jet. Bahan bakar jet memiliki beberapa karakteristik yang penting dalam konteks penerbangan tempur, termasuk kemampuan untuk menghasilkan daya dorong yang tinggi, stabilitas yang baik dalam berbagai kondisi, dan ketersediaan yang luas di berbagai pangkalan udara seluruh dunia. Selain itu, pesawat tempur juga mungkin menggunakan bahan bakar yang dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja pesawat dalam aspek tertentu. Misalnya, beberapa pesawat tempur menggunakan bahan bakar dengan karakteristik pembakaran yang lebih tinggi untuk meningkatkan daya dorong sementara, seperti bahan bakar dengan kandungan oksigen yang lebih tinggi. Detail mengenai jenis bahan bakar yang digunakan pada BAE Sistem Tempest FCIS belum tersedia secara pasti karena pesawat ini masih dalam tahap pengembangan. Namun kemungkinan besar, pesawat ini akan menggunakan bahan bakar dengan teknologi yang lebih canggih dan ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jejak karbonnya. Propulsi pesawat ini juga memungkinkan akan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mencapai kecepatan yang tinggi dan kelincahan yang lebih baik di udara. Nomor 1. Senjata BAE Sistem Tempest FCIS akan dilengkapi dengan berbagai jenis senjata yang dirancang untuk mendukung berbagai misi tempur udara ke udara dan udara ke darat. Berikut adalah beberapa senjata yang mungkin akan digunakan. Rudal udara ke udara Tempest FCIS dapat dilengkapi dengan berbagai jenis rudal udara ke udara yang memiliki berbagai jarak jangkauan dan kemampuan. Rudal-rudal ini termasuk rudal jarak pendek hingga jarak menengah seperti MBDA Meteor yang merupakan rudal udara ke udara jarak jauh dengan kemampuan unggul dalam hal kecepatan, jangkauan, dan ketepatan. Rudal udara ke darat Pesawat ini juga akan dilengkapi dengan berbagai jenis rudal udara ke darat untuk melakukan serangan terhadap target darat. Rudal-rudal ini dapat mencakup rudal jelajah yang presisi, rudal antiradar, dan rudal antikapal. Bom dan munisi terpandu Tempest FCIS mungkin juga menggunakan bom dan munisi terpandu yang dapat dipandu secara presisi menuju target. Ini termasuk bom pandu laser, bom pandu GPS, atau bom pandu inersial, serta berbagai jenis munisi terpandu yang dirancang untuk memberikan keunggulan dalam serangan udara ke darat. Senjata udara lainnya Selain rudal dan bom, Tempest FCIS juga dapat dilengkapi dengan senjata udara lainnya, seperti meriam udara ke udara atau meriam udara ke darat. Senjata ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam pertempuran udara dan serangan ke target darat yang berdekatan. Namun penting untuk diingatkan bahwa senjata yang akan digunakan oleh Tempest FCIS mungkin akan terus berkembang dan diperbarui seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Oleh karena itu, daftar senjata yang disebutkan di atas mungkin tidak mencangkup semua senjata yang akan digunakan pada versi akhir dari Tempest FCIS. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!